ini kasusnya kemarin kayak gini guys jadi ini kebakar ya ini kebakar itu karena ada kabel grounding yang jadi satu dengan netral sentra kabel groundingnya itu ini ini yang diketanahin nah itu tanah ini di kena petir ya ini kena petir terus kemarin akhirnya kosong dan ini tidak berfungsi coba anda perhatikan disana itu ada trafu ini ada yang perlu saya jelaskan trafu itu kalau dekat dengan rumah ini akan sangat riskan terhadap sambaran petir khususnya untuk arus sebaran petir ya jadi bukan sambaran langsung tapi sambaran yang bersifat rentetan nah nanti akan kita lihat ada kawih meter di rumah saudara saya ini itu yang dia kondisinya itu terbakar ya sehingga mcb-nya rusak dan dia sekarang ini posisinya sedang kondisi sementara oke mari kita ikuti videonya berikutnya oke temanku sekarang kita akan menuju ke kawihnya itu kawihnya kawihnya masih model lama ya jadi dia masih belum pulsa atau pasca bayar dan ini sekarang kondisinya adalah instalasi sementara instalasinya sementara dan dia mcb-nya ini itu sudah tidak berfungsi dan dia hanya dikasih sebuah instalasi kering yang sebagai pembatas daya sementara ini dayanya 900 tapi sekarang ini karena posisinya sementara dia dikasih yang 6 ampere dari 4 ke 6 ampere Oke dulu ceritanya begini guys ini awalnya ini ada ada sebuah instalasi kabel ya instalasi kabel dimana kabel netral biasanya warna biru dan ada kabel grounding yang biasanya warna kuning atau kuning gelang untuk yang hitamnya adalah fasenya itu untuk yang biru yang biru di sini dan di dalamnya itu itu dijadikan satu dengan groundingnya nah groundingnya itu yang menuju ke tanah ya ini groundingnya menuju ke tanah yang dia ada ardennya itu biasanya nah ini dulu si keringkas ini bukan aslinya ini sekiranya diganti dan dalamnya ada saklar rotarinya ini saklar rotarinya ini dulu kebakar dalamnya ya aslinya kebakar dia nah kebakar kemudian dia diganti seperti ini dan isi instalasinya ini itu masih bersifat sementara ya dari sementara nah kasusnya itu adalah dimana kabel netral ya kabel netral itu jadi satu dengan kabel groundingnya nah itu yang warna kuning jadi jadi satu dengan warna biru kemudian dapat ke atasnya ya ke saluran utamanya nah kondisi ini jika terjadi sambaran petir yang menyambar pal tadi itu efek imbasnya ya rambatan dari arus petirnya itu itu bisa masuk ke KWA ini bisa masuk ke KWA ini dan mana yang dihantam itu biasanya adalah yang negatif dan negatifnya akan ke tanah yang akhirnya karena arus petir itu terlalu maaf ya ada kendaraan lewat arus petir itu terlalu tinggi sehingga dia bisa membakar jalur netralnya itu nah itu kemarin gosong ya ini nggak kelihatan karena posisinya agak gelap ini agak gosong dan sekarang ini belum diperbaiki dengan baik jadi masih menunggu suku cadangnya ini jadi segelnya masih ada dan dia belum diganti juga tidak berfungsi oke teman-teman itulah efek daripada penyambungan dimana kabel netral itu jadi satu dengan kabel grounding itu akhirnya kalau terjadi sambaran petir yang menjabar pal akan terjadi seperti itu oke temanku ya jadi harapannya nanti kita kalau melihat peta latir ke petugas itu mohon diperiksa jadi kita jangan menyambung listrik itu asal-asalan sambunglah pada posisinya dimana netral itu harus dipisah dengan grondingnya gronding itu biasanya yang dapat dibodi-bodi seperti gulkas mesin cuci dan sebagainya dan untuk netralnya adalah merupakan netral dari palnya tadi nah itu tidak boleh jadi satu karena kalau jadi satu ya ini sudah ada contoh dan ini kebanyakan terjadi di daerah-daerah yang memang dekat dengan pal kemudian dekat dengan pohon-pohon seperti di rumah kampung adik saya ini kasus ini bisa terjadi juga ya karena untuk saluran gronding yang di dalam tanah ini kurang bagus artinya di dalam tanah ini terdapat rungga atau tanahnya tidak padat sehingga tidak bisa menyalurkan sebaran listrik dari petir yang masuk ke gronding sehingga efeknya dia akan menghantam bagian saluran-saluran yang lain seperti misalnya yang positif sehingga dia ya efeknya ncp itu rusak jadi hal ini terjadi karena eh banyak hal ya di samping situasi pertanahan dan kemudian metral itu sendiri juga bisa terkena kalau seandainya saluran gronding tersebut tidak bagus demikian temanku semoga video ini bermanfaat dan salam sehat selalu untuk kita semua amin selamat menikmati